. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, cerita bergambar kesempatan kali ini akan bercerita tentang kisah. Uwais Alkarni, pemimpin para tabiin. Uwais Alkarni adalah seseorang yang berasal dari Yaman, daerah Kon, dan dari kabilah murad. Pada zaman Rasulullah, ia hidup bersama ibunya, sedangkan sang ayah telah meninggal dunia. Dia pernah terkena penyakit kusta, kemudian dia berdoa dan penyakitnya sembuh dan tersisa pada kedua lengannya. Pemuda dari Yaman ini telah lama menjadi yatim, tak punya sanak famili, kecuali hanya ibunya yang telah tua renta dan lumpuh. Hanya penglihatan kabur yang masih tersisa. Untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari, Uwais bekerja sebagai penggembala kambing. Upah yang diterimanya hanya cukup untuk sekedar menopang kesehariannya bersama sang ibu. Bila ada kelebihan, ia pergunakan untuk membantu tetangganya yang hidup miskin dan serba kekurangan seperti keadaannya. Kesibukannya sebagai penggembala domba dan merawat ibunya yang lumpuh dan buta, tidak memengaruhi kegigihan ibadahnya, ia tetap melakukan puasa di siang hari dan bermunajat di malam harinya. Uwais Al-Karni telah memeluk Islam pada masa negeri Yaman mendengar seruan Nabi Muhammad, yang telah mengetuk pintu hati mereka untuk menyembah Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang tak ada sekutu baginya. Islam mendidik setiap pemeluknya agar berakhlak luhur. Rasulullah SAW bercerita mengenai Uwais Al-Karni tanpa pernah melihatnya. Beliau SAW bersabda, dia seorang penduduk Yaman, daerah Kon, dan dari kabilah Murad. Ayahnya telah meninggal, dia hidup bersama ibunya dan dia berbakti kepadanya. Dia pernah terkena penyakit kusta, lalu dia berdoa kepada Allah SWT, dan diberi kesembuhan, tetapi masih ada bekas sebesar dirham di kedua lengannya. Sungguh, dia adalah pemimpin para tabiin. Kemudian Nabi SAW bersabda kepada Umar bin Al-Khattab Rodiyallahu Anhu, Jika kamu bisa meminta kepadanya, untuk memohonkan ampun kepada Allah SWT untukmu, maka lakukanlah. Ketika Umar Rodiyallahu Anhu telah menjadi Amirul Mukminin, dia bertanya kepada para jamaah haji dari Yaman di Baitullah pada musim haji. Apakah di antara warga kalian ada yang bernama Uwais Al-Karni? Ada? Jawab mereka. Umar Rodiyallahu Anhu melanjutkan, bagaimana keadaannya ketika kalian meninggalkannya? Mereka menjawab tanpa mengetahui derajat Uwais, kami meninggalkannya dalam keadaan miskin, harta benda, dan pakaiannya usang. Umar Rodiyallahu Anhu berkata kepada mereka, celakalah kalian. Sungguh, Rasulullah SAW pernah bercerita tentangnya. Kalau dia bisa memohonkan ampun untuk kalian, lakukanlah. Dan setiap tahun Umar Rodiyallahu Anhu selalu menanti Uwais. Dan kebetulan suatu kali dia datang bersama jemaah haji dari Yaman, lalu Umar Rodiyallahu Anhu menemuinya. Dia hendak memastikannya terlebih dahulu, kemudian dia bertanya, Siapa namamu? Uwais? Jawabnya. Umar Rodiyallahu Anhu melanjutkan, di Yaman daerah mana? Dia menjawab, dari Kon. Tepatnya dari Kabilah mana? Tanya Umar Rodiyallahu Anhu. Dia menjawab, dari Kabilah Murad. Umar Rodiyallahu Anhu bertanya lagi, bagaimana ayahmu? Ayahku telah meninggal dunia, saya hidup bersama ibuku. Jawabnya. Umar Rodiyallahu Anhu melanjutkan, bagaimana keadaanmu bersama ibumu? Uwais berkata, saya berharap dapat berbakti kepadanya. Apakah engkau pernah sakit sebelumnya? Lanjut Umar Rodiyallahu Anhu. Iya, saya pernah terkena penyakit kusta, lalu saya berdoa kepada Allah SWT sehingga saya diberi kesembuhan. Umar Rodiyallahu Anhu bertanya lagi, apakah masih ada bekas dari penyakit tersebut? Dia menjawab, iya, di lenganku masih ada bekas sebesar dirham. Dia memperlihatkan lengannya kepada Umar Rodiyallahu Anhu. Ketika Umar Rodiyallahu Anhu melihat hal tersebut, Maka dia langsung memeluknya seraya berkata, engkaulah orang yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Mohonkanlah ampun kepada Allah SWT untukku. Dia berkata, masa saya memohonkan ampun untukmu, wahai Amirul Mukminin. Umar Rodiyallahu Anhu menjawab, iya. Umar Rodiyallahu Anhu meminta dengan terus mendesak kepadanya sehingga Uwais memohonkan ampun untuknya. Selanjutnya Umar Rodiyallahu Anhu bertanya kepadanya mengenai kemana arah tujuannya setelah musim haji. Dia menjawab, saya akan pergi ke kabilah murad dari penduduk Yaman ke Irak. Umar Rodiyallahu Anhu berkata, saya akan kirim surat ke wali kota Irak mengenai kamu. Uwais berkata, saya bersumpah kepada anda wahai Amirul Mukminin, agar engkau tidak melakukannya. Biarkanlah saya berjalan di tengah lalu-lalang banyak orang tanpa dipedulikan orang. Beberapa waktu kemudian, tersiar kabar kalau Uwais Alkorni telah pulang ke Rahmatullah. Anehnya, pada saat dia akan dimandikan tiba-tiba sudah banyak orang yang berebutan untuk memandikannya. Dan ketika dibawa ke tempat pembaringan untuk dikavani, di sana sudah ada orang-orang yang menunggu untuk mengkavaninya. Demikian pula ketika orang pergi hendak menggali kuburnya. Di sana ternyata sudah ada orang-orang yang menggali kuburnya hingga selesai. Ketika usungan dibawa menuju ke pekuburan, luar biasa banyaknya orang yang berebutan untuk mengusungnya. Dan Sheikh Abdullah bin Salamah menjelaskan, Ketika aku ikut mengurusi jenazahnya hingga aku pulang dari mengantarkan jenazahnya, lalu aku bermaksud untuk kembali ke tempat penguburannya guna memberi tanda pada kuburannya, akan tetapi sudah tak terlihat ada bekas kuburannya. Sheikh Abdullah bin Salamah adalah orang yang pernah ikut berperang bersama Uwais Alkorni pada masa pemerintahan Umar bin Khattab. Meninggalnya Uwais Alkorni telah menggemparkan masyarakat kota Yaman. Banyak terjadi hal-hal yang amat mengherankan. Sedemikian banyaknya orang yang tak dikenal berdatangan untuk mengurus jenazah dan pemakamannya, padahal Uwais adalah seorang fakir yang tak dihiraukan orang. Sejak ia dimandikan sampai ketika jenazahnya hendak diturunkan ke dalam kubur, di situ selalu ada orang-orang yang telah siap melaksanakannya terlebih dahulu. Penduduk kota Yaman tercengang, mereka saling bertanya-tanya, siapakah sebenarnya engkau wahai Uwais Alkorni? Bukankah Uwais yang kita kenal, hanyalah seorang fakir yang tak memiliki apa-apa, yang kerjanya hanyalah sebagai penggembala domba dan unta. Tapi, ketika hari wafatmu, engkau telah menggemparkan penduduk Yaman dengan hadirnya manusia-manusia asing yang tidak pernah kami kenal. Mereka datang dalam jumlah sedemikian banyaknya. Agaknya mereka adalah para malaikat yang diturunkan ke bumi, hanya untuk mengurus jenazah dan pemakamannya. Baru saat itulah penduduk Yaman mengetahuinya siapa, Uwais Alkorni, ternyata ia tak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Walauhualam, semoga kisah tersebut bermanfaat bagi kita, amin. Sampai bertemu di cerita bergambar selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, cerita bergambar kali ini akan bercerita tentang kisah perjalanan Salman Al-Farisi bertemu Rasulullah. Nabi Muhammad begitu menghormati budak. Beliau memerintahkan kepada para sahabatnya untuk berbuat baik kepada budaknya dan melarang memukulnya secara zalim. Bagi Nabi, budak adalah seorang saudara. Oleh karenanya, mereka selayaknya diperlakukan secara manusiawi dan dipenuhi hak-haknya. Lebih dari itu semua, Nabi Muhammad menyatakan bahwa Islam memberikan hak kepada para budak untuk memerdekakan diri melalui mukatabah, sebuah perjanjian, di mana seorang tuan akan memerdekakan budaknya jika mereka berhasil melunasi harga yang disepakati. Beliau juga tidak segan-segan membantu budak yang ingin merdeka. Dengan hak inilah, akhirnya ada beberapa budak yang kemudian mendapatkan kemerdekaannya. Termasuk diantaranya adalah Salman Al-Farisi. Sebenarnya, Salman Al-Farisi adalah seorang yang merdeka. Dia mengalami perjalanan yang panjang sebelum akhirnya bertemu dengan Nabi Muhammad dan menyatakan diri masuk Islam. Salman Al-Farisi berasal dari desa Jayun, kota Isfahan, Persia. Bapaknya adalah seorang kepala desa dan seorang penyembah api, Majusi. Suatu hari, Salman Al-Farisi diperintahkan bapaknya untuk menjalankan satu tugas di satu tempat. Di tengah jalan, Salman bertemu dengan orang-orang Nasrani yang tengah menjalankan ibadahnya. Ia mulai tertarik dengan agama itu. Ia bertanya kepada sang pendeta perihal agama Nasrani, dari mana agama tersebut berasal dan kepada siapa dia bisa belajar agama itu lebih dalam. Sejak saat itu, Salman Al-Farisi mulai melakukan pengembaraan untuk memenuhi dahaga spiritualnya. Setelah mendapatkan wasiat dari pendeta yang ditemuinya, Salman pergi ke Syam, ke Irak, dan ke Amuriah bagian dari wilayah kekuasaan Romawi Timur. Hingga suatu ketika ada seorang pendeta yang memberikan kabar kepada Salman, perihal akan datangnya Nabi baru dari bangsa Arab. Seorang Nabi yang diutus dengan agama yang sama dengan Nabi Ibrahim. Singkat cerita, Salman Al-Farisi meminta kafilah dagang Baniqal, yang saat itu kebetulan melewatinya, untuk membawanya ke negeri Arab. Sebagai imbalannya, Salman akan memberikan harta benda yang dimilikinya. Pedagang Baniqal menyetujui permintaan Salman, namun di tengah jalan mereka mengkhianatinya. Salman Al-Farisi malah dijual kepada seorang Yahudi ketika sampai di satu wilayah yang dekat dengan Yasrib, Wadi Al-Kuro. Sepupu majikan Salman kemudian membeli Salman dan membawanya ke Madinah. Hingga suatu hari, Salman Al-Farisi mendengar majikan barunya ini membincang tentang datangnya seorang dari Makkah yang mengaku sebagai Nabi. Ia lalu mencari tahu keberadaan Nabi baru tersebut dan berhasil menemukannya. Salman baru menyatakan keimanannya setelah bertemu yang ketiga kalinya dengan Nabi Muhammad. Setelah Salman yakin dengan tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad, sebagaimana yang dia ketahui dari Pendeta Nasrani, tidak menerima sedekah, hanya menerima hadiah, dan memiliki kep kenabian di punggungnya. Setelah menjadi seorang Muslim, Nabi Muhammad kemudian meminta Salman Al-Farisi untuk membuat perjanjian dengan majikannya, di mana dia akan merdeka kalau berhasil melunasi sejumlah harta yang disepakati. Kepada majikannya, sebagaimana dalam buku Ahlak Rasul menurut Al-Bukhari dan Muslim, Abdul Munim Al-Hashimi, 2018. Salman Al-Farisi berjanji akan menanam 300 benih pohon kurma dan menyerahkan 40 ukiyah, di mana 1 ukiyah setara dengan 119 gram perak, jadi 40 ukiyah sama dengan 4,76 kilogram perak sebagai harga yang harus dibayar untuk kemerdekaannya. Dan sang majikan menyetujui itu. Nabi Muhammad, lantas meminta para sahabatnya untuk membantu Salman Al-Farisi mengumpulkan 300 benih pohon kurma. Setelah terkumpul, Nabi meminta Salman untuk membuat lubang-lubang di tanah untuk menanam ratusan benih pohon kurma tersebut. Nabi Muhammad, Salman, dan para sahabat lantas mulai menanam benih pohon kurma tersebut satu per satu ke dalam lubang yang sudah dipersiapkan. Satu persyaratan telah terpenuhi, namun Salman Al-Farisi masih memiliki satu tugas lagi, yaitu, menyetor 40 ukiyah kepada majikannya. Beberapa saat setelah itu, Nabi Muhammad mendatangi Salman Al-Farisi dengan membawa emas sebesar telur ayam. Salman menerimanya dan kemudian membayarkannya kepada sang majikan. Maka sejak itu, Salman Al-Farisi menjadi manusia yang merdeka, tidak lagi menyandang status budak. Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakannya kepadamu, kata Nabi Muhammad. Kampanye Islam tentang penghormatan dan pembebasan budak menjadi rintisan daripada penghapusan perbudakan. Walauhualam, demikianlah kisah tentang perjalanan Salman Al-Farisi untuk mencari kebenaran dan bertemu Nabi SAW, semoga bermanfaat. Sampai bertemu di cerita bergambar selanjutnya, Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, cerita bergambar kesempatan kali ini akan bercerita tentang Abu Hanifah dan kisah kewarokannya. Abu Hanifah, yang bernama Asli Numan bin Sabit bin Zuta, adalah seorang ulama besar pendiri mashab Hanafi. Ia termasuk imam mashab kawakan di antara tiga mashab muktabar lainnya, yaitu, mashab Maliki, mashab Shafi'i, dan Hanbali. Lahir di kota Kufah, Irak pada tahun 80 Hijriah bertepatan dengan tahun 699 Masehi, dan wafat di Baghdad pada 150 Hijriah atau tahun 767 Masehi. Mengutip Muhammad Ali As-Sais dalam tarikh Al-Fiki Al-Islami, halaman 104 bahwa, sang promotor golongan rasionalis ini, namanya masuk dalam daftar Atba, At-Tabi'in pengikut para Tabi'in, generasi ketiga setelah Nabi. Sebab, kabarnya ia hanya sempat semasa, walaupun tak lama, dengan empat orang sahabat, Anas bin Malik yang tinggal di Basrah, Abdullah bin Abi Aufa di Kufah, Saul bin Sa'at As-Saidi di Madinah, dan sahabat Abu Tufail Amir bin Watsilah di Makkah. Tapi sayang, tak satu pun pernah ditemuinya. Sedangkan, dalam riwayat lain, kendati tergolong lemah, Abu Hanifah masuk dalam daftar Tabi'in, santrinya para sahabat Nabi. Karena menurut riwayat ini, ia pernah bertemu dengan sahabat Anas bin Malik, dan meriwayatkan satu hadis tentang kewajiban menuntut ilmu darinya. Ditambah lagi, pada tahun 96 Hijriah, Noqman Remaja pernah dibawa ayahnya menunaikan ibadah haji. Saat di Masjidil Haram, ia sempat bertemu dengan seorang sahabat bernama Abdullah bin Al-Has bin Jusu, Az-Zabidi, dan berhasil meriwayatkan satu hadis lagi. Tanah Kufah menjadi tempat tinggal terlama bagi Abu Hanifah. Ia menghabiskan sebagian besar hidupnya di sana. Sebelum masuk ke dunia santri, Putra Noqman ini adalah seorang wira swasta. Hari-harinya selalu di pasar, membantu sang ayah berjualan sutra. Saat di rumah, ia sibuk memikirkan bagaimana memproduksi kain-kain sutra pilihan. Karena itu, wajar dirinya dikenal sebagai ulama entrepreneur. Setelah sekian lama menjadi wira swasta, bahkan sampai menghabiskan separuh masa mudanya, Abu Hanifah pun akhirnya bertolak, dari dunia pasar menuju dunia intelektual, atas saran seorang ulama bernama Ashabi. Wajar saja, bila dia termasuk satu dari sekian ulama yang telat belajar. Namun, hal itu bukan persoalan besar di mata Abu Hanifah. Berkat ketekunan dan kecerdasan yang dimilikinya, dia mampu mengalahkan orang-orang yang belajar jauh sebelum dirinya. Setelah memutuskan untuk mengikuti saran Ashabi, meninggalkan hirup pikup dunia perdagangan, dan mencurahkan lebih banyak simpati kepada para ulama, ia sudah mulai jarang tampak di pasar. Ia mulai menjauh dari kebisingan di tempat itu. Walaupun, sesekali juga menyempatkan diri menyambangi para pelanggan setia, dan teman-temannya di sana. Tapi itu bisa dihitung jari. Dalam sepekan, mungkin sekali atau bahkan tidak sama sekali, kesehariannya sibuk dengan mengaji, menghadiri halakah demi halakah para ulama di Kufah. Di antara para ulama, tempat simpul Abu Hanifah mengambil hadis adalah, Imam Atta, bin Abi Rabah, Imam Nafi, mantan budaknya Ibnu Umar Imam Katadah, dan Syekh Hamad bin Abi Sulaiman tempat mula zamah terlama, selama 18 tahun. Dari Syekh Hamad ini pula, ia belajar fikih secara mendalam, dengan transmisi keilmuan yang sampai pada Rasulullah. Sebab, gurunya itu merupakan murid dari Ibrahim Al-Naha'i dan Al-Sha'bi, yang mana, keduanya adalah santri tiga ulama besar, Imam Al-Katli, Al-Komah bin Khois, dan Masrub bin Ajda. Mereka semua belajar fikih kepada Abdullah bin Masud dan Imam Ali bin Abi Talib, gerbang keilmuan baginda Nabi. Keterangan ini ditulis oleh Muhammad Ali As-Sayis dalam Tarikh Al-Fiki Al-Islami, halaman 104. Suatu ketika, Jubara bin Al-Mugholis bercerita tentang dirinya yang pernah mendengar Khois bin Ar-Rabi, memuji Abu Hanifah. Khois berkata, Abu Hanifah adalah seorang amat warok dan benar-benar taat beragama, ia juga gemar menebar kebaikan kepada sesama. Sebenarnya, ada banyak pengakuan serupa terkait kewarokan Imam Nu'man bin Sabit. Pengakuan itu juga muncul dari orang-orang elit, sekelas Imam As-Syafi'i, Imam Malik, dan seterusnya. Belum lagi pengakuan yang muncul dari para murid dekatnya, orang-orang yang langsung mengaji, satu majelis dengan Abu Hanifah. Seperti Imam Abu Yusuf Al-Hanafi, wafat 183 Hijriyah, dan Muhammad bin Al-Hasan As-Syaibani, wafat 198 Hijriyah. Di antara kisah kewarokan Abu Hanifah yang ditulis Imam Al-Hafid Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman Ad-Sahabi, wafat 748 Hijriyah, dalam bukunya Manakib Al-Imam Abi Hanifah wa Sahibahi, Abu Yusuf wa Muhammad bin Al-Hasan, halaman 41, yaitu, saat Abu Hanifah menyedekahkan hasil penjualan baju yang dinilainya syubhat. Suatu ketika, ulama yang juga entrepreneur itu menyuruh salah seorang partner bisnisnya yang bernama Hafiz, untuk menjual baju komoditas miliknya. Tapi sayang, barang yang hendak dijual itu tidak utuh, terdapat cacat pada bagian baju tersebut. Karena itu, Abu Hanifah berpesan, di baju ini terdapat cacat, kalau ada yang ingin membelinya, beritahulah dahulu di mana bagian cacatnya. Namun sialnya, Hafiz ini malah lupa pesan Abu Hanifah. Ia langsung menjual baju itu tanpa menunjukkan celanya. Sedangkan, untuk menemukan si pembeli tadi sudah tidak mungkin. Bayangkan saja, di tengah pasar yang sangat ramai, dipadati orang-orang tak dikenal datang dari segala penjuru. Mengetahui hal itu, Abu Hanifah langsung menyedekahkan uang hasil penjualan baju tersebut. Kerennya, ia tidak marah atas keteledoran itu. Jangankan sampai marah, komentar pun tidak. Malahan, Abu Hanifah menyikapinya dengan senyum ramah. Sungguh luar biasa, ia mampu meneladani akhlak baginda Nabi. Walauhu alam bis ho'ab. Semoga kisah ini bermanfaat dan menjadi teladan bagi kita. Amin. Sampai bertemu di cerita bergambar selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, selamat berjumpa kembali. Semoga kita selalu dalam limpahan rahmat dan ampunan Allah subhanu wa ta'ala. Amin. Cerita bergambar kesempatan kali ini akan bercerita tentang kisah dua orang paling miskin di kota Madinah. Alkisah, seorang pria asal Baghdad bernama Abdullah hendak menunaikan ibadah haji. Pamannya kemudian menitipkan uang sebanyak 10 dirham, untuk disedekahkan di kota Madinah. Si Paman berpesan kepada Abdullah, jika kau sudah sampai di kota Madinah, maka carilah keluarga yang paling miskin di sana. Berikanlah uang ini kepada mereka. Abdullah pun berangkat haji sambil membawa titipan sang Paman. Lalu begitu sampai di kota Madinah, Abdullah segera bertanya kepada masyarakat setempat, tentang orang paling miskin di kota Nabi tersebut. Abdullah lalu mendapat petunjuk, untuk menuju sebuah rumah yang merupakan tempat tinggal orang paling miskin di Madinah. Pergilah Abdullah ke rumah tersebut. Setelah mengetuk pintu, terdengar suara seorang wanita dari dalam rumah, siapakah Anda? Abdullah pun menjawab pertanyaan si wanita. Aku seorang yang datang dari kota Baghdad. Dititipkan uang padaku sebesar 10 dirham, dan aku diminta untuk memberikannya sebagai sedekah untuk keluarga yang paling miskin di Madinah. Orang-orang menceritakan keadaan keluarga kalian kepada aku. Karena itu, ambillah uang ini. Namun ternyata wanita itu berkata, orang yang menitipkan uang kepadamu memberi syarat, keluarga yang paling miskin di Madinah lah yang berhak menerimanya. Keluarga yang tinggal di depan rumah kami lebih miskin dari kami. Berikan saja uang itu kepada mereka. Abdullah pun meninggalkan rumah tersebut, lalu pergi ke rumah di depannya. Ia mengetuk pintu dan mendengar suara seorang wanita menjawab dari dalam rumah, siapakah Anda? Abdullah pun memberikan jawaban yang sama, sebagaimana kepada wanita pertama. Aku seorang yang datang dari kota Bagdad. Dititipkan uang padaku sebesar 10 dirham, dan aku diminta untuk memberikannya sebagai sedekah untuk keluarga yang paling miskin di Madinah. Orang-orang menceritakan keadaan keluarga kalian kepada aku. Karena itu, ambillah uang ini. Namun ternyata, wanita kedua pun menjawab hal serupa dengan wanita pertama. Orang yang menitipkan uang kepadamu memberi syarat, keluarga yang paling miskin di Madinah lah yang berhak menerimanya. Keluarga yang tinggal di depan rumah kami lebih miskin dari kami. Berikan saja uang itu kepada mereka. Abdullah pun kebingungan, kepada siapa uang 10 dirham harus ia berikan. 10 dirham bukanlah uang yang sedikit, dan Abdullah harus memenuhi amanah pamannya. Sementara, dua keluarga miskin di Madinah justru saling memberi dan enggan menerima. Meski dalam kondisi ekonomi sulit, mereka tak sedikitpun memiliki sifat tamak pada harta. Mereka sangat membutuhkan uang tersebut, namun mereka tak rakus dan justru memikirkan orang lain yang juga kekurangan harta. Akhirnya, Abdullah pun membagi uang 10 dirham tersebut menjadi 2. 5 dirham untuk keluarga pertama, dan 5 dirham lagi untuk keluarga kedua. Barulah mereka bersedia menerimanya. Sifat dua keluarga miskin di kota Madinah tak seperti kebanyakan orang pada umumnya. Mengingat tabiat setiap manusia pastilah menyukai harta. Namun dua keluarga tersebut menjadi teladan yang sangat baik, tentang sifat kona'ah dan tidak tamak pada harta. Peristiwa tersebut terjadi di zaman yang belum jauh dari era nabi, yaitu era setelah tabi-ut-tabi'in. Mereka masih memegang teguh ajaran Rasulullah, agar tidak rakus pada harta dan dunia. Sesungguhnya Rasulullah pernah bersabda, Demi Allah, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan akan merusak agama kalian, akan tetapi yang aku takutkan bagi kalian adalah, jika perhiasan dunia dibentangkan dijadikan berlimpah bagi kalian, sebagaimana perhiasan dunia dibentangkan bagi umat terdahulu sebelum kalian, maka kalian pun berambisi dan berlomba-lomba mengejar dunia, sebagaimana mereka berambisi dan berlomba-lomba mengejarnya, sehingga akibatnya dunia itu membinasakan kalian, sebagaimana dunia membinasakan mereka. Hadis Riwayat Al-Bukhori dan Muslim, dua keluarga miskin itu pun tinggal di kota Madinah, kotanya Rasulullah, tempat di mana orang-orang lebih dahulu beriman kepada sang Nabi. Mereka adalah keturunan kaum Ansor, sang pembelah Rasulullah dan penolong kaum Muhajirin dari Makkah. Allah bahkan menyebut keutamaan warga Madinah dalam firmannya, dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman Ansor sebelum kedatangan mereka Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin, atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka membutuhkan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, Quran Surat Al-Hasir, ayat 9. Walauhu alam bis so'af, semoga kisah tersebut bermanfaat dan bisa menjadi teladan bagi kita, sampai bertemu di cerita bergambar selanjutnya, insya Allah. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Sahabat Drawing. Siapa yang tidak mengenal Imam Syafi? Beliau merupakan imam salah satu mashab yang paling banyak diikuti oleh Muslim seluruh dunia. Kecerdasan serta ketakwaannya tak lain diturunkan dari kedua orang tua Imam Syafi. Sang ayah, yakni Idris bin Abbas Rohimahullah merupakan seorang Muslim yang nasabnya bertemu dengan nasab Rasulullah s.a.w. Beliau merupakan Muslim yang taat, serta memiliki pribadi yang jujur. Dikisahkan bahwa suatu hari, Idris tengah menyusuri sungai dalam keadaan perut kosong. Di bawah pohon rindang, Idris menyadari ada sebuah buah delima yang hanyut di bawah air. Dengan spontan, Idris segera mengambil dan memakan delima tersebut. Setelah hampir setengah buah delima itu dimakan oleh Idris, ia baru menyadari bahwa buah delima ini pasti ada yang memiliki. Tentu tanpa seizin pemiliknya, delima tersebut jadi haram apabila dikonsumsi. Karena tak ingin makan sesuatu yang haram, maka Idris memutuskan untuk menyusuri hilir sungai. Idris hendak meminta restu dari sang pemilik agar delima yang sudah di dalam perutnya tersebut jadi halal. Maka sampailah Idris di depan rumah yang memiliki pohon delima di pekarangannya. Sepanjang mencari, ia yakin bahwa rumah inilah satu-satunya yang memiliki pohon delima. Tanpa ragu, Idris memberi salam hendak bertemu dengan sang pemilik rumah. Tak lama kemudian, muncullah seorang lelaki setengah baya dari dalam rumah seraya menjawab salam. Saya telah memakan buah delima Anda yang jatuh ke sungai. Apakah delima ini halal untuk saya? Apakah Anda mengikhlaskannya? Kata Idris membuka pembicaraan. Mendengar penuturan Idris, orang tua tadi terdiam sebentar, kemudian barulah ia berkata. Tidak bisa semudah itu. Kamu harus bekerja menjaga dan membersihkan kebun saya selama sebulan tanpa digaji, ucap pemilik rumah. Syarat yang diajukan orang tua tadi sempat membuat Idris ragu. Namun, demi memelihara perutnya dari sesuatu yang haram, maka Idris menyanggupinya. Setelah bekerja selama sebulan penuh tanpa digaji, Idris kembali menemui sang pemilik rumah. Aku sudah bekerja selama sebulan penuh, apakah Anda sudah menghalalkan delima yang sudah saya makan? Tanya Idris. Tidak bisa, ada satu syarat lagi. Kamu harus menikahi putri saya. Ia seorang gadis buta, tuli, bisu, dan lumpuh, kata pemilik rumah, justru menambahkan syarat tambahan. Lagi-lagi Idris dibuat bimbang. Ia sempat goyah ketika diberitahukan kalau harus menikah dengan gadis yang seluruh indranya lumpuh. Namun, hati kecilnya mendorong Idris mencari kehalalan makan yang sudah masuk ke dalam perutnya. Itulah niat awal Idris menemui sang pemilik rumah, mencari restu. Oleh karena itu, Idris segera mengiakan syarat yang baru diajukan padanya. Saat hari pernikahan tiba dan akad dilangsungkan, Idris diminta menemui pengantinnya di kamar. Ia lantas menuju sebuah kamar yang sudah dibertahukan sebelumnya. Saat pintu dibuka, ia justru menemui sosok perempuan yang cantik jelita. Aku pasti salah kamar, pikirnya. Maka Idris kembali menemui pemilik rumah dan mengatakan bahwa ia telah salah menemui istrinya. Ia menjelaskan bahwa perempuan yang ada di dalam kamar tersebut jauh dari yang digambarkan oleh sang mertua. Namun berkali-kali mertua Idris meyakinkan bahwa ia tidak salah. Perempuan yang ada di kamar tersebut benarlah seorang istrinya. Matanya buta karena tidak pernah digunakan untuk bermaksiat. Telinganya tulik karena tidak pernah digunakan untuk mendengarkan gunjingan. Bibirnya bisu karena tidak pernah digunakan untuk mencibir. Terakhir, ia lumpuh karena tidak pernah pergi selain ke tempat ibadah. Rupanya sang pemilik rumah melihat kejujuran Idris sejak awal. Ia semakin yakin dengan ketukunan Idris selama bekerja dengannya. Oleh sebab itu, ia tak ingin melepas Idris dan memilih pemuda tersebut untuk dijadikan menantu dan dinikahkan oleh putrinya, Rukoyah, riwayat lain menyebut Fatimah. Dari pernikahan keduanya, lahirlah seorang anak laki-laki yang diberi nama Abu Abdullah Muhammad bin Idris Al-Shafi. Cukup sekian, Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, cerita bergambar kali ini akan bercerita tentang saat setan dua kali gagal menggoda Sheikh Abdul Qadir Al-Jailani. Dalam memoarnya, guruku orang-orang dari pesantren, Kiai Haji Saifuddin Zuhri menceritakan pengajian, yang dibawakan oleh seorang Kiai bernama Kiai Ahmad Shatibi. Materi pengajian berasal dari kitab Manakib Sheikh Abdul Qadir Jailani. Pada kitab tersebut, Kiai Ahmad Shatibi mengisahkan bahwa, suatu ketika Sheikh Abdul Qadir Jailani sedang bermunajat kepada Allah SWT. Tiba-tiba, tempat di sekelilingnya memancarkan cahaya yang amat menyilaukan. Dari cahaya tersebut, datanglah suara memanggil namanya, Hai Abdul Qadir, Akulah Tuhanmu, Aku datang kepadamu untuk menyatakan bahwa, kini aku telah menghalalkan segala yang tadinya aku haramkan. Mendengar hal itu, Sheikh Abdul Qadir berteriak membentak, Ifsak Yalin. Keparat kau setan, menyakau dari mukaku. Seketika, padamlah cahaya yang menyilaukan itu. Lalu datanglah suara dengan merintih, katanya, Ampunilah aku ya Sheikh, Tuhan telah terhindar dari godaanku. Aku sengaja menggoda orang-orang yang ahli tarekat, tetapi bodoh tak berilmu. Tetapi, Tuhan telah lulus dari godaanku, karena Tuhan telah memiliki ilmu. Ketika ditanyakan, mengapa Sheikh Abdul Qadir Jailani tahu bahwa hal itu suara setan, beliau menjawab, ucapannya sendiri, yaitu, Aku telah menghalalkan segala yang tadinya ku haramkan. Itu terang ucapan setan, sebab, hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah SWT tak mungkin jadi dihalalkan. Allah tak mungkin menyuruh hambanya mengerjakan hal-hal yang telah diharamkan. Namun, lagi-lagi iblis tidak putus asa. Ia tetap berusaha agar bisa menipu, dan menjerumuskan Sheikh Abdul Qadir al-Jailani. Walaupun ia telah gagal dengan tipuan yang pertama, ia tetap melancarkan tipuan selanjutnya. Iblis mencoba menjerumuskan Sheikh Abdul Qadir menjadi orang sombong, dan bangga diri. Setan kemudian berkata kepada beliau, Wahai Abdul Qadir, engkau telah selamat dariku, sebab ilmumu dengan ketetapan Tuhanmu, dan sebab keahlianmu di dalam hukum-hukum, dan pekeadaan-keadaanmu. Sungguh, dengan tipuan seperti tadi, aku telah berhasil menyesatkan 70 orang dari ahli tarekat ahli tasawuf. Namun sekali lagi, Sheikh Abdul Qadir gagal ditipu oleh iblis, beliau menjawab, keutamaan dan anugerah hanya milik Tuhanku. Beliau tetap tawadu dan merendah. Beliau sama sekali tidak merasa, bahwa keberhasilan mengalahkan setan adalah sebab beliau, akan tetapi sebab anugerah dan pertolongan Allah SWT, sehingga pujian hanya milik Allah semata. Walauhualam, semoga kisah tersebut bermanfaat dan membuat kita menjadi lebih baik. Amin. Sampai bertemu di cerita bergambar selanjutnya, Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, pada kesempatan kali ini cerita bergambar akan bercerita dengan tema. Karena hutang, Muaz bin Jabal tidak dapat melaksanakan sholat Jumat. Tidak ada seorang pun dalam hidupnya yang ingin terbebani dari hutang, apalagi dalam situasi pandemi yang sangat sulit seperti saat ini. Baik hutang untuk membangun aktivitas ekonomi yang sempat kolaps, atau hutang untuk operasional keseharian. Namun sialnya, terkadang sampai jatuh tempo, orang belum mampu melunasinya. Situasi sulit semacam ini pun, juga pernah dialami Sayyidina Muaz bin Jabal Rodya Lohwanhu, sahabat Nabi Muhammad SAW, yang terkenal sangat cerdas, dari klan Hasraj, Madinah. Diriwayatkan, bahwa sahabat Muaz Rodiyah Lohwanhu mempunyai hutang emas satu ukiyah, yaitu setara 201 gram, atau sekitar 180 juta rupiah, kepada orang Yahudi bernama Yohana bin Maria. Sialnya, pada Jumat pagi, Yohana datang untuk menagihnya dan menunggunya di depan pintu rumah Muaz Rodiyah Lohwanhu, mengetahui Yohana menghadangnya di depan pintu untuk menagih hutang, Muaz Rodiyah Lohwanhu pun bersembunyi di dalam rumah hingga tidak berangkat sholat Jumat. Hal ini tentu mengagetkan, hingga saat tiba sholat Jumat, Nabi SAW pun mencari-cari Muaz Rodiyah Lohwanhu karena tidak terlihat berangkat ke masjid. Pada waktu berikutnya, saat bertemu, Nabi SAW segera menegur Muaz Rodiyah Lohwanhu dan bertanya, apa yang mencegahmu berangkat ke masjid untuk sholat Jumat? Hai Muaz. Karena Yohana, Wahai Nabi, jawab Muaz Rodiyah Lohwanhu. Lalu ia menceritakan kisahnya, karenanya aku enggan keluar rumah, khawatir Yohana menagihku. Sementara aku belum punya harta untuk melunasinya, jawab Muaz Rodiyah Lohwanhu secara jujur. Tidakkah kamu mau aku ajari? Hai Muaz, beberapa kalimat yang bila kamu berdoa dengannya, andaikan kamu punya hutang emas sepenuh bumi, miscaya Allah akan melunasinya darimu. Tanya Nabi SAW setelah mendengar cerita Muaz Rodiyah Lohwanhu. Ya Wahai Nabi, jawab Muaz Rodiyah Lohwanhu penuh semangat. Kemudian Nabi SAW pun mengajari Muaz Rodiyah Lohwanhu untuk membaca surat Ali Imran ayat 26 dan 27, dan sebaris doa. Nah, itulah sepenggal kisah sahabat Nabi SAW yaitu Muaz Rodiyah Lohwanhu yang berhutang dan belum mampu untuk melunasi ketika ditagi oleh Yohana. Semoga kisah tersebut bermanfaat, dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari jeratan hutang apapun. Amin. Sampai bertemu di cerita bergambar selanjutnya, Insya Allah. Akhirul kalam, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, cerita bergambar kesempatan kali ini akan bercerita tentang kisah Abu Hurayroh dan harta peninggalan Rasulullah. Ialah Abdurrahman bin Saqr al-Asdi, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Abu Hurayroh, adalah seorang sahabat Nabi yang terkenal dan merupakan periwayat hadis yang paling banyak. Ibnu Gisham berkata bahwa nama asli Abu Hurayroh adalah Abdullah bin Amin, dan ada pula yang mengatakan nama aslinya ialah Abdurrahman bin Saqr. Abu Hurayroh berasal dari kabilah Bani Daws dari Yaman. Beliau berhasil meriwayatkan lebih dari 5.000 hadis, meskipun diketahui dalam biografi Sohi al-Bukhari bahwa Abu Hurayroh baru mengenal Nabi Muhammad SAW 3 tahun sebelum Nabi SAW meninggal dunia. Abu Hurayroh mengerti benar sabda Rasulullah SAW, bahwa ulama adalah ahli waris para Nabi, karena para Nabi tidak meninggalkan warisan berupa dinar dan dirham. Mereka hanya meninggalkan ilmu, inilah yang menjadi harta warisan mereka. Suatu hari, pada suatu zaman sepeninggal Rasulullah, sebagian masyarakat mengabaikan sunah-sunah Nabi dan lebih mementingkan kehidupan duniawi. Abu Hurayroh juga termasuk sahabat yang cemas akan hal ini. Ketika melewati sebuah pasar di mana masyarakat mengabaikan sunah Nabi dan tenggelam dalam cinta duniawi, kubut dunia Abu Hurayroh menyaksikan mereka duduk-duduk diam, menganggur tanpa ibadah yang dapat mereka lakukan sambilan. Wahai penduduk pasar, mengapa kalian duduk di sini? Harta peninggalan Rasulullah SAW sedang dibagi-bagikan di masjid, seru Abu Hurayroh. Mendengar seruan itu, mereka pun bangkit dan sebagian meninggalkan aktivitas jual belinya. Mereka dengan semangat bergegas ke masjid. Sampai di masjid mereka menyapu pandangan ke semua ruangan. Tetapi mereka hanya menemukan sekelompok orang yang sedang salat sunah. Sebagian orang lainnya membaca Al-Quran. Sedangkan sekelompok orang sedang melakukan kajian halal dan haram fikih. Mereka kecewa karena tidak mendapati apa yang mereka harapkan dan bayangkan. Mereka kemudian pergi meninggalkan masjid. Mereka lalu kembali menemui Abu Hurayroh Rodialohuan Hu untuk mengajukan komplain. Di mana harta peninggalan Nabi Muhammad SAW. Protes mereka kepada Abu Hurayroh. Memang apa yang kalian lihat di masjid? Tanya balik sahabat Abu Hurayroh. Mereka kemudian menceritakan aktivitas apa saja yang mereka saksikan di masjid. Mereka menyaksikan jamaah masjid melakukan salat sunah, tadarus Al-Quran, dan melakukan kajian hukum Islam fikih di masjid. Apa yang kalian saksikan adalah harta peninggalan Nabi Muhammad SAW, karena para nabi tidak meninggalkan uang dinar dan dirham. Mereka hanya mewariskan ilmu yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat. Siapa saja mengambilnya, maka ia menerima harta peninggalan yang begitu banyak dari para nabi, kata Abu Hurayroh Rodialohuan Hu. Walauhuaklam bisawaf. Semoga kisah tersebut bermanfaat dan membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Sampai jumpa di cerita bergambar kesempatan selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Drawing, cerita bergambar kesempatan kali ini akan bercerita dengan tema. Abu Hurayroh, keutamaan sedekah lebih ampuh daripada doa. Sedekah, baik yang wajib yaitu zakat, maupun sedekah sunah, merupakan salah satu pilar ajaran Islam. Keutamaannya pun sangat banyak. Di antaranya adalah, sedekah lebih ampuh digunakan sebagai ikhtiar tolak balak daripada sekadar doa. Dalam hal ini, Abu Hurayroh sebagai sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah pun mantap memilih sedekah untuk tolak balak daripada sekadar doa. Suatu ketika, ada orang menghadap Abu Hurayroh mengadukan keresahannya, karena hatinya terus-menerus gundagulana merisaukan keselamatan anaknya yang sedang berpergian. Orang itu pun berkeluh kesah kepada Abu Hurayroh. Abu Hurayroh, moho Anda berkenan untuk mendoakan anakku. Sebab, sungguh hatiku sangat mengkhawatirkan keselamatan jiwanya, kata orang itu penuh kekhawatiran. Mendapati permohonan doa seperti itu, Abu Hurayroh sebagai pribadi yang sangat tekun beribadah, selalu salat malam serta memohon ampunan dan bertobat kepada Allah hingga 12 ribu kali setiap hari, justru tidak segera memenuhinya. Bahkan menawarkan solusi lain, yaitu sedekah, yang lebih ampuh dari sekadar doanya. Apakah Anda mau aku tunjukkan solusi yang lebih ampuh, lebih manjur, dan lebih cepat dikabulkan oleh Allah daripada sekedar doaku? Tanya Abu Hurayroh. Orang itu pun kemudian mengiyakannya. Kemudian, Abu Hurayroh menyarankannya agar bersedekah dengan niat untuk keselamatan anaknya. Usai menghadap Abu Hurayroh dan mendapatkan saran agar bersedekah untuk keselamatan anak, orang itu kemudian segera melaksanakannya. Ia bersedekah satu dirham, sekadar untuk perkiraan, satu dirham Uni Emirat Arab sama dengan 3.880 rupiah, kepada seseorang yang kebetulan meminta-minta kepadanya, seraya berdoa. Ya Allah, sedekah ini adalah tebusan untuk keselamatan anakku dan apa saja yang bersamanya. Beberapa waktu kemudian setelah anaknya tiba di rumah, tanpa mampu lagi menahan rasa penasaran, orang itu langsung menanyakan kabar perjalanan anaknya. Apa saja yang dialaminya dalam perjalanan itu mengingat dirinya yang di rumah selalu was-was mengkhawatirkan keselamatannya. Singkat cerita, si anak kemudian mengkisahkan, ia telah mengalami peristiwa luar biasa. Hampir saja ia mati tenggelam di tengah lautan bersama kapal yang ditumpanginya. Namun, di tengah kepanikan akan tenggelam, ia mendengar suara yang sangat jelas di telinganya berkata, Perhatikanlah, sungguh tebusan Zaid diterima, dan ia akan mendapat pertolongan, kisahnya penuh kekaguman. Saat itu, datanglah beberapa sosok laki-laki berpakaian serba putih, yang kemudian membawa kapal yang ditumpanginya ke daratan terdekat, sehingga selamatlah si anak, juga seluruh orang yang bersamanya dan barang yang mereka bawa. Setelah istirahat secukupnya, mereka melanjutkan pelayaran hingga kembali ke rumah masing-masing dengan selamat, Masya Allah. Demikianlah, sedekah ternyata lebih efektif digunakan sebagai ikhtiar tolak balak atau keselamatan jiwa. Bahkan, Abu Hurayroh meskipun merupakan sosok yang berilmu luas, yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan yang sangat tekun beribadah, lebih memilih sedekah untuk tolak balak, daripada sekedar berdoa. Namun begitu, tentu sedekah yang dilakukan semestinya dengan menggunakan harta yang halal, bukan syubhat apalagi haram, sebagaimana riwayat Abu Hurayroh, Rasulullah s.a.w. bersabda. Ibn Allahah toibun, layak balu ila toiban, sungguh Allah adalah zat yang mahasuci dari segala kekurangan dan hanya menerima hal-hal yang baik, hadis riwayat muslim. Walauhu alam, semoga kisah tersebut bermanfaat dan membuat kita menjadi pribadi yang suka bersedekah. Amin. Sampai bertemu di cerita bergambar kesempatan selanjutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, sahabat Drawing, cerita bergambar kesempatan kali ini akan bercerita tentang kisah yaitu, Abdullah bin Masud, orang pertama terang-terangan membaca Al-Quran. Dalam satu hadit riwayat Ibn Majah dan Ahmad, Nabi Muhammad s.a.w. bersabda, barang siapa yang ingin membaca Al-Quran yang baik, seperti pertama kali turun, maka bacalah seperti bacaan Abdullah bin Masud. Abdullah bin Masud termasuk dari golongan Asabi Kunal, yaitu, sahabat yang pertama masuk Islam. Beberapa saat setelah masuk Islam, Abdullah bin Masud mengajukan diri menjadi pelayan Nabi Muhammad. Permohonannya pun dikabulkan Nabi. Maka sejak itu, interaksi Abdullah bin Masud dengan Nabi begitu intens. Dia selalu mendampingi kemanapun Nabi pergi. Ia juga selalu menyediakan segala kebutuhan Nabi, mulai dari menyediakan air mandi hingga membawakan sandal dan siwak. Bahkan, kerap kali masuk ke kamar Nabi untuk sekadar mengurus tempat tidurnya. Karena selalu mendampingi Nabi, Abdullah bin Masud menjadi salah satu dari sedikit sahabat yang langsung mengumpulkan dan belajar Al-Quran langsung dari mulut Nabi Muhammad. Di samping itu, Abdullah bin Masud memiliki kecerdasan dan ingatan yang kuat sehingga ia mengetahui betul kapan, di mana, dan kepada siapa asbabun nuzul sebuah ayat diturunkan. Maka tidak heran, jika Nabi Muhammad menyerukan kepada orang-orang untuk belajar Al-Quran, salah satunya kepada Abdullah bin Masud. Ambillah Al-Quran itu dari empat orang, yaitu dari Abdullah bin Masud, Salim, Mu'az bin Jabal dan Ubay bin Ka'ab, kata Nabi Muhammad. Nabi Muhammad suka meminta Abdullah bin Masud untuk membacakan Al-Quran untuknya. Selain untuk mengecek bacaan Al-Quran sahabatnya itu, Nabi juga suka dengan suara Abdullah bin Masud yang begitu merdu. Terlepas dari itu semua, Abdullah bin Masud adalah sahabat yang pemberani. Setelah Nabi Muhammad, ia tercatat sebagai orang pertama yang membacakan Al-Quran dengan terang-terangan di hadapan kaum musyrik Quraishi. Dalam Sirah Nabawiyah, Ibnu Hisham, 2018 dikisahkan, suatu ketika para sahabat berkumpul dan melontarkan pertanyaan perihal siapa yang berani membacakan Al-Quran di hadapan kaum musyrik Quraishi, secara terang-terangan. Mengingat pada saat itu, orang-orang Quraishi belum pernah mendengarkan Al-Quran secara langsung. Seketika itu juga, Abdullah bin Masud langsung menawarkan diri untuk menjadi pembaca Al-Quran di hadapan musuh-musuh Islam. Para sahabat lainnya awalnya tidak sepakat, karena khawatir Abdullah bin Masud akan dicelakai. Mereka ingin orang yang membacakan Al-Quran secara terang-terangan adalah sahabat yang keluarganya bisa melindunginya, jikalau kaum musyrik berbuat jahat kepadanya. Abdullah bin Masud masih tetap pada pendiriannya. Ingin menjadi pembaca Al-Quran di hadapan kaum musyrik Quraishi. Dia meyakinkan bahwa pelindungnya adalah Allah SWT. Para sahabat lainnya akhirnya menyetujui permintaan Abdullah bin Masud tersebut. Esok harinya, Abdullah bin Masud datang ke Makong Ibrahim pada saat waktu duha. Pada saat itu, orang-orang musyrik Quraishi tengah duduk-duduk di sekitaran kabah. Di hadapan mereka, Abdullah bin Masud langsung membacakan surat Ar-Rahman dengan suara merdunan lantang. Beberapa orang terpesona ketika mendengar bacaan Al-Quran bin Masud. Setelah mendengar beberapa ayat, orang-orang Quraishi mulai sadar perihal apa yang dibaca Abdullah bin Masud. Mereka kemudian mendatangi dan memukuli Abdullah bin Masud. Usai kejadian itu, Abdullah bin Masud mendatangi para sahabatnya dengan muka babak belur dan berdarah. Apa yang dikhawatirkan para sahabat terhadap Abdullah bin Masud menjadi kenyataan. Akan tetapi, Abdullah bin Masud tidak gentar sama sekali. Ia bahkan menawarkan diri lagi untuk membacakan Al-Quran secara terang-terangan di hadapan kaum musyrik keesokan harinya. Jika kalian mau, besok pagi aku akan melakukan hal yang sama, kata Abdullah bin Masud. Tidak, engkau sudah cukup. Engkau telah memperdengarkan kepada mereka sesuatu yang tidak mereka sukai, jawab para sahabat mencegah Abdullah bin Masud. Abdullah bin Masud juga banyak meriwayatkan hadis. Ada sekitar 840 hadis yang diriwayatkannya dari Nabi Muhammad. Ali bin Abi Talib memuji Abdullah bin Masud sebagai sahabat ahli ilmu. Ia begitu menguasai Al-Quran dan seluk-beluknya serta meriwayatkan banyak hadis. Abdullah bin Masud meninggal dunia pada saat kehalifahan Usman bin Afan, tahun ke-32 Hirjiyah ketika usianya 65 tahun. Walauhu alam, semoga kisah tersebut bermanfaat dan menginspirasi kita. Amin. Cukup sekian, sampai bertemu di cerita bergambar selanjutnya. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.